Halo halo kembali lagi dalam paci react Malaysia kali ini kita akan react kepada 5 kota paling unik yang ada di Indonesia oh my god I don't know why tapi kita orang memang sangat tertarik dengan keindahan yang ada di Indonesia ini benar-benar kamu semua harus berbangga oke so mari kita teruskan dengan video ini 1 2 3 Indonesia memiliki keanekaragaman yang tak akan pernah wow untuk dibahas keanekaragaman budaya tradisi menjadikan sebuah kota mempunyai ciri khusus dibandingkan kota-kota lain dari segi sosial budaya dan kehidupan masyarakat di kota-kota tersebut terkadang memiliki keunikan yang sudah turun-temurun mereka jalani maka inilah lima kota paling unik yang ada di Indonesia kota apa sejakah itu yuk tonton terus video ini sampai habis namun sebelum video ini kita lanjutkan Oke jangan lupa like dan subscribe ya tekan tombol subscribe jika belum dan hidupkan loncengnya agar ketinggalan video menarik lainnya baik guys let's go kota agat kota di atas papan kota di atas papan Oh ini mati ini terletak di kabupaten asmat tidak ada air kota ini sangatlah unik karena semua bangunannya dan fasilitasnya berdiri di atas papan termasuk jalan-jalan di kota ini agat didirikan di atas seribuan papan dengan tiang penyangga dari kayu yang kuat semua infrastruktur kota wawungan perkantoran dan jalan raya di kota agat ini terbuat dari kayu dengan konstruksi panggung wawah aktivitas sehari-hari warganya pun dilakukan di atas papan seperti bersekolah bekerja dan lain sebagainya kendaraan di kota ini hanya ada motor listrik dan sepeda karena hanya kedua jenis jenis kenaraan itu yang dibuatkan digunakan di atas alasan dibuatnya panggung ini karena keda dan di agat seluruhnya berupa rawa-rawa berlumpur yang tidak cukup kuat dijadikan landasan bangunan di tanah kalian pernah main kesana guys tidak pernah lagi ini kok kota Pontianak kota kota Pontianak Oh ini garisan Katolistiwa Oh di sini rupanya yang tengah-tengah tuh Oh betul-betul tepat garisan Katolistiwa deh kota atau kota Equator hal unik dari kota Pontianak satu-satunya kota di dunia yang dilintasi persis oleh garis Katolistiwa titik nol derajat yang ada di Pontianak merupakan salah satu keistimewaan kota ini dibandingkan negara-negara lain yang dilalui garis katolistiwa di kota ini berdiri monumen Tugu katolistiwa Tugu yang memisahkan belahan bumi utara dan belahan bumi selatan dia betul-betul di atas garis itu ya guys karena pada waktu tertentu kita tidak bisa melihat bayangan sendiri mona matahari berada tepat di atas kita tetapi masih panaskan kota bunga Jipanas kota-bunga Jipanas kota-bunga Jipanas kota-bunga yang indah dan hijau dengan bunga-bunga bermekaran di tamang-tamannya menariknya di kota bunga Jipanas ini juga merupakan komplek villa dengan berbagai tipe villa dari belah dunia hingga saat ini jumlah villa yang dibangun mencapai sekitar 2.500 rumah rumah-rumah di kota ini memiliki bentuk yang unik dan juga cantiknya di Eropa ya masa kamu tidak perlu ke Eropa cukup ke Indonesia sudah cukup ya betul-betul di Asia juga ada kayak begini ya guys yang dinamakan Little Venice Little Venice guys Vincenzo Vincenzo oh my god oh ya ada juga masuk ke kawasan villa ini gratis tiket baru akan dikenakan kepada pengunjung yang akan menggunakan fasilitas wisata kota dengan udara yang Wow bisa jadi tempat liburan yang sangat menyenangkan kalian sudah pernah kesanakan tidak pernah lagi Oh cantiknya kota Kuala Kencana kota Kuala Kencana merupakan sebuah kawasan Freeport yang terletak di Timika Papua Wow kota ini dibangun untuk tujuan menunjang kegiatan pertambangan di Freeport keunikan kota ini yaitu berada di rumah di rumah-rumah kota ini seluruhnya hutan sentik banget guys jalan dan pusat-pusat perbelanjaan maupun kantor kota adalah pepohonan lebat namun fasilitas di kota ini sudah cukup lengkap dengan adanya perkantoran pemukiman pusat perbelanjaan rumah sakit sekolah dan lain sebagainya one day gue ingin libur kesana unik ya guys seriously I will insya Allah siapa tidak mau libur kota gili terawangan kota tanpa kendaraan kota tanpa kendaraan besok kalau tidak kendaraan Oh gila pukulau wongan kabupaten lombok utara nusa apa kendaraan gili terawangan merupakan lokasi wisata terutama wisata lautnya Oh my god cantik ya di gili ada ada berbagai penginapan dari kelas hotel berbintang hingga homestay keunikan gili terawangan kalau enggak ada pandemi tupun kendaraan bermotor sudah kesini oleh aturan yang bisa gini masyarakat setempat melarah kendaraan bermotor beroperasi di pulau-pulau kecil itu sehingga tempat ini bebas dari polusi udara gili terawangan merupakan salah satu tempat di Indonesia yang sudah dikenal puasa guys puasa-pulau ini adalah saudara kalau pengen libur kesana jangan sama pacar guys kalau mau pergi kena solo-solo terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton guys video ini kemudian Indonesia itu takut banget Oh serius cantik gila lima kota nih eh adonan tapi saya lihat nonton video ini apa sekadar pergi Indonesia cukup untuk merasai ke semua experience no yes dan dan keadaan di Indonesia itu seperti di luar negara juga tidak ada kurangnya tidak ada tidak ada bedanya sama so itu saja untuk passion kali ini sekiranya kau sekiranya kalian ada sebarang video untuk di react bagi tahu saja kami berdua yes kamu boleh komen di bawah dan juga boleh terus direct pergi ke Instagram ataupun Facebook pancik dia ataupun izbunyo dan kamu boleh terus ke page kami di 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 mana tuh di hati kami ya di izbunyo oke terjadi daripada kami thank you very much for watching jumpa lagi next time see you assalamualaikum waraih